Assalamualaikum beraya, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Apakah beraya pernah berimajinasi memiliki mesin waktu? Jam tangan misalkan Itu membodoran bapak-bapak tahun 2000an ya Tapi maksudnya apakah beraya benar-benar pernah membayangkan bahwa beraya pernah punya mesin waktu Dalam artian dalam fantasi beraya mesin itu bisa digunakan untuk pergi ke masa yang tidak semestinya Masa depan atau masa lalu Beraya mau pernah membayangkan atau tidak Pada faktanya adalah banyak diantara orang-orang Indonesia yang terindikasi hidup bukan di zaman ini Tetapi di zaman dulu Jadi mesin waktu yang mereka gunakan itu digunakan untuk sampai di masa lalu Bagaimana ceritanya? Yuk kita mulai Apa indikasi bahwa masyarakat Indonesia sebagian masih hidup di masa lampau? Indikasinya adalah terlihat ketika ada ibu-ibu yang melihat bayi tetangganya Kemudian dia berkata Ih lucu ya kayak bule Nah gitu ya Ih lucu ya kayak Arab Ih sipit-sipit gitu sih kayak Cina putih mulus gitu ya Nah kalau beraya mendengar yang seperti itu artinya masyarakat yang ada di sekitaran situ adalah masyarakat yang masih hidup di masa lampau Padahal kata-katanya cuma sesimpel itu kan Maksudnya apa? Begini baraya Itu sebenarnya adalah menunjukkan sesuatu yang sangat buruk di masa lampau Dimana kita berinteraksi dengan bangsa lain dan bangsa lain itu superior di atas kita Dan kitanya akhirnya menjadi inferior Misalkan di zaman Hindu-Buddha ketika orang-orang India datang ke Nusantara Bahkan raja-raja tertinggi di Jawa itu harus menggunakan nama-nama raja India sebagai nama dirinya Kemudian di zaman Islam kita melakukan hal yang sama Ketika datang orang-orang Arab kita langsung menganggap bahwa mereka itu lebih baik, lebih berperadaban, lebih dan hal-hal yang semacam itu Kemudian ketika pemerintah kolonial Belanda datang kita pun memperlakukan mereka dengan cara yang sama Kita menganggap bahwa mereka itu bule, tinggi, mancung Kita itu saking inferiornya bangga terhadap hasil-hasil kebudayaan lain Dan kita itu seling mengklaim mitos-mitos dan legenda-legenda kebudayaan lain Misalkan di barat ada Atlantis Kita langsung mengklaim dengan sangat bangga bahwa Indonesia itu adalah Atlantis Dan kita bangga atau kita gunakan itu untuk meningkatkan kebanggaan kita atas bangsa ini Atau Lemuria ternyata di Indonesia gitu ya Itu sampai ada ahli spiritual di Indonesia yang ngotot sekali untuk menciptakan Atau untuk menguatkan mitos bahwa Indonesia itu adalah Lemuria gitu Padahal itu adalah salah terjemahan negara-negara barat gitu Atau kita bangga kalau kita disanding-sandingkan dengan bangsa barat Misalkan saya orang Bandung gitu ya Kemudian di Bandung itu ada istilah Bandung kota kembang Itu sampai pemerintah kota itu menggunakan istilah itu Bandung kota kembang Padahal yang dimaksud itu artinya adalah Bandung kota pelacur Kembang yang dimaksud itu adalah wanita-wanita tunasusila Tapi ya kita bangga aja dengan hal-hal yang seperti itu Kenapa? Karena kita inferior terhadap bangsa barat Dan kita masih melestarikan tradisi inferior itu di zaman modern Sehingga kita itu adalah bangsa yang salah zaman Dan ini akhirnya memunculkan apa? Akhirnya memunculkan sesuatu yang menjadi kesalahpahaman publik secara umum Misalkan di Indonesia itu ada survei Atau di dunia itu ada survei Negara mana yang penduduknya paling ramah Eh ternyata Indonesia Kalau kita nanya sama bule-bule Orang Indonesia itu apa? Ramah-ramah gitu kan Tetapi di sisi lain survei yang lain menyebut bahwa bangsa Indonesia itu adalah yang paling barbar netizennya Kok gak sinkron yang satu katanya paling barbar di dunia maya Tapi di dunia nyata yang paling ramah Bagaimana ceritanya? Sebenarnya disini ada kesalahpahaman barat ya Jadi Kalau kita ketemu sama orang bule Maka kita akan berkata Eh mister Eh 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 sini nih nih Eh 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 Nah gitu kan Nah ini dipahami oleh orang-orang barat Ya ampun Ini orang kok ramah banget Ayo sini-sini pak bule Sini mister-mister sini Makan dulu ngopi dulu Ya ampun kok ramah banget Seperti itu ya Sebenarnya itu Salah interpretasi itu sebenarnya bukan ramah Itu inferior Kita itu merasa rendah diri dibanding barat Kita tuh menganggap bangsa barat itu lebih daripada kita Jadi Ihih Jadi kitanya agak segan Agak takut Agak malu Tapi suka sama dia gitu Nah karena inferior itulah yang akhirnya memunculkan sikap Ihih Itu dipahaminya ramah Padahal aslinya tidak ramah Aslinya kita itu yang di netizen itu Yang barbar itu Seperti itu Nah begitu Kenapa seperti itu lagi-lagi ini adalah sebuah indikasi kuat Bahwa kita ini masih terjebak di masa lalu Masa dimana kita dijajah sama pihak-pihak asing Sehingga kita merasa inferior atas bangsa-bangsa asing Kemudian apa indikasi yang kedua Indikasi kedua itu sama seperti yang banyak terlihat di masyarakat kita Khususnya generasi muda Generasi muda itu sekarang seringkali mengucapkan kalimat-kalimat Yang justru menunjukkan bahwa mereka itu masih ketinggalan zaman Bahkan anak muda pun ketinggalan zaman Misalkan kata-kata seperti ini Kalau sudah jadi artis ya wajar Harus siap-siap dihujat Nah seperti itu kan Atau kalau sudah nampang di medsos ya siap-siap aja Nanti sama masyarakat dihina, dijelek-jelekin dan sebagainya Nah kata-kata seperti ini adalah kata-kata dari orang yang sama sekali tidak mampu untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman Jadi realita asli di masa, realita dari sebuah teknologi adalah seperti ini Setiap teknologi itu diciptakan untuk menjadi solusi bagi sebuah masalah Tapi diakini akan memunculkan masalah baru Itu sebuah kepastian Nah ketika sebuah teknologi itu diaplikasikan dan menjadi sebuah solusi Orang-orang yang menciptakan teknologi itu berpikir bagaimana caranya Agar masalah-masalah yang ditimbulkan itu terantisipasi Begitu ceritanya Jadi ketika kita naik mobil Kita tahu bahwa itu solusi Tetapi itu memunculkan masalah baru Yaitu misalkan kemacetan Atau kecelakaan lalu lintas Atau hal-hal yang semacam itu Maka produsen-produsen dari teknologi itu berpikir keras bagaimana caranya Agar menciptakan mobil yang aman Misalkan yang tidak macet, yang tidak mogok dan sebagainya Jadi mereka mengantisipasi itu Nah sedangkan masyarakat yang tidak menciptakan teknologi itu berpikir bahwa Setiap ada teknologi kita ambil positifnya Tapi jeleknya pun kita terima aja apa adanya Jadi kalau ada bullying netizen Ya wajarlah itu mah Kan itu mah salah sendiri kenapa masuk ini gitu ya Masuk medsos Nah ini adalah kerancuan berpikir Dan menunjukkan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang sama sekali tidak siap Terhadap pembangunan dan perkembangan teknologi Saya ambil contoh yang lain misalkan di masa lampau gitu Orang-orang Eropa itu menemukan mobil Jadi setelah orang-orang Eropa itu dilanda bencana besar Akibat letusan Gunung Tambora Kuda-kuda mereka mati Mereka berpikir bagaimana caranya mereka menciptakan kendaraan yang tidak bisa mati Akhirnya muncullah sepeda Akhirnya muncullah motor Kemudian muncul juga mobil dan kereta api Tetapi ketika mereka menciptakan mobil untuk pertama kalinya dan tanpa kuda Mereka berpikir keras Ternyata si mobil yang menjadi solusi ini Yaitu kereta tanpa kuda itu Itu merusak jalan karena bobotnya terlalu berat Nah karena pada waktu itu belum ada aspal Belum ada beton Belum ada apa ya gitu ya Nah maka mereka berpikir Orang-orang Perancis berorientasi pada bannya Gimana caranya agar tidak merusak jalan Maka si ban itu akhirnya dibuat jadi karet Sedangkan orang Inggris berpikir Tapi orientasinya adalah jalannya Biar jalannya tidak rusak Jalannya yang diperkuat Ketika orang Inggris berpikir jalannya diperkuat Menciptakanlah kereta api Sedangkan ban yang jadi ban karet itu Terciptalah mobil seperti yang kita kenal sekarang Nah mereka itu adalah bangsa-bangsa yang menemukan solusi Tapi mengantisipasi dampak dari solusi itu apa Makanya mereka maju terus perkembangan peradabannya Sedangkan bangsa kita Setiap mereka menemukan hasil kebudayaan bangsa lain Datang ke Indonesia misalkan Kemudian mereka ambil solusinya Tetapi mereka terima hal-hal buruknya Jadi medsos buruk ya terima aja itu mah ya Kalau dibully ya wajar saja Jadi mikirnya itu mikir dong dong gitu Coba bayangkan itu si Mark Jukbeek itu Sampai sekarang dihujat Sampai sekarang dituntut bertriliun-triliun Karena alasan mereka gagal untuk mengantisipasi Masalah-masalah atau dampak-dampak buruk Dari media sosial yang mereka buat Kemudian Youtube juga sampai bikin Peraturan-peraturan yang sangat ketat Dalam hal berkomentar Sampai misalkan bikin Youtube untuk anak-anak Itu komentar ditutup dan sebagainya Itu apa untuk mengantisipasi Bullying itu Jadi mereka itu berpikir masa depan Mereka itu berpikir atas solusi Sedangkan kita Bahkan generasi mudanya Berpikir ya siap-siap dihujat Kalau udah jadi Udah muncul di medsos gitu Kan kacau Itu rusak Itu artinya apa Masyarakat itu Masyarakat yang belum bisa hidup di zaman teknologi modern Artinya mereka terjebak di masa lampau Bahkan ketika mereka generasi muda Nah begitulah ya Kemudian poin berikutnya Apa yang menjadi indikasi bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang masih ketinggalan zaman Yaitu ketika mereka mengatakan Misalkan ketika ada perdebatan tentang agama Tentang politik Tentang seni Tentang sains Dan sebagainya Kemudian mereka nyeletuk Bahwa Ah ngapain sih ngebahasah hal yang seperti itu Itu terlalu abstrak Itu buat apa sih Emang kita bisa makan besok dengan itu Yang penting mah sekarang kerja Yang penting mah besok bisa makan Blah-blah-blah gitu ya Ada kan banyak kan orang-orang yang berkata seperti itu Nah itu adalah orang-orang yang masih sangat-sangat ketinggalan zaman Hidup sekitar seribu tahun yang lalu Tapi adanya terjebak di zaman sekarang Kok bisa seperti itu Kita lanjutkan dengan contoh yang lain dulu aja ya Ada satu desa yang kebanjiran Kebanjirannya itu tinggi banget ya Sampai 50 km gitu Terus datang wartawan Kuciluk, 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 kuciluk Gimana Pak perasaannya sama kebanjiran? Bapak sedih gak kebanjiran kayak gitu kan? Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dengan kondisi seperti ini? Nah kan begitu kan? Terus si orang yang dimaksud itu Yang ditanya itu Dia akan menjawab seperti ini Ya kami sebagai rakyat kecil Hanya minta perhatian dari pemerintah Atas nasib-nasib kami Kalau bisa ada bantuan Karena disitu juga ada yang ngasih bantuan Tapi ke kitanya gak sampai Ini gini-gini Nah seperti itu kan Itu adalah masyarakat yang hidup di masa lampau Kok bisa seperti itu? Gini Baraya Orang-orang yang hidup di masa lampau di Nusantara itu Hidup dalam feudalisme Stratifikasinya tertutup Dan karena itu Maka mereka susah sekali untuk melakukan mobilitas sosial Artinya Kalau saya terlahir sebagai raja Maka saya susah sekali untuk jatuh miskin Dan kalau saya menjadi fakir miskin Itu hampir-hampir mustahil Saya menjadi orang kaya Begitu Itu aturan di masa lampaunya seperti itu Karena keterbatasan profesi Karena peraturan Karena hal yang disakralkan Dan sebagainya Akhirnya memunculkan fenomena semacam itu Nah tapi kan itu di masa lampau Di masa sekarang Kita itu hidup di zaman modern Mobilitas sosial kita itu terbuka Stratifikasi sosial kita itu terbuka Artinya kita bisa menjadi orang kaya Dan bisa menjadi orang miskin Dan hampir-hampir sepenuhnya Gara-gara keputusan kita sendiri Kalau baraya misalkan ngecek Orang-orang paling kaya di Indonesia Itu dulunya pernah miskin Tapi faktanya sekarang mereka menjadi sangat kaya Dan banyak sekali orang-orang yang kaya Jatuh miskin Gara-gara alasan yang sama Artinya apa? Hampir seluruh apa yang menimpa kita Yang menjadi nasib kita hari ini Adalah konsekuensi dari tindakan dan keputusan kita Di masa lampau Jadi ini bukan gara-gara orang lain Jadi kalau misalkan kita sekarang orang miskin Kita sekarang susah kerja Itu hampir selalu keputusannya adalah Atau itu gara-gara keputusan kita di masa lampau Saya susah nyari kerja Ya sekolahnya dulu nggak benar Misalkan seperti itu ya Tapi kan sekolah saya benar Tapi sekarang saya jadi babu Ya itu gara-gara baraya gagal untuk memanfaatkan kesempatan Dan gagal memanfaatkan kemampuan otak Misalkan seperti ini Ini misalkan ya Ada orang yang super miskin banget Dia bilang saya nggak bisa jadi orang kaya Saya udah miskin gini Hidup aja susah Ya dia bisa Ngemis aja Dalam tanda kutip ya Misalkan ngemis aja Dari mengemis itu Dia bisa mendapatkan uang sekitar 5-6 juta sebulan Kalau dia misalkan pakai otaknya 5-6 juta itu Dia sisihkan 1,5 juta untuk kehidupan sehari-hari Kemudian sisanya untuk beri gerobak baso Misalkan Akhirnya dia bisa menjadi lebih kaya Ketika dia sudah menjadi lebih kaya lagi Dia berpikir gimana caranya untuk menjadi lebih sukses Lebih laku Dia cari di internet Bagaimana cara mengolah baso yang lebih enak Maka dia Pembelinya bisa menjadi jauh lebih banyak Kalau dia pembelinya sudah lebih banyak lagi Dia berpikir Bagaimana caranya untuk buka kiosk Nanti buka lapak baso dan sebagainya Akhirnya dia menjadi orang kaya Jadi kesempatan untuk seperti itu bisa kan Ini ilustrasi saya adalah Dari orang yang paling miskin Sampai dia harus ngemis Dari pengemis bisa jadi pengusaha sukses Di zaman sekarang itu sangat mungkin Jadi kalau baraya berpikir bahwa sekarang Saya sebagai rakyat kecil orang Itu adalah pernyataan yang sama sekali tidak relevan Karena kalau baraya miskin atau kaya Itu hampir sepenuhnya Adalah konsekuensi dari keputusan-keputusan baraya sendiri Jangan salahkan pihak lain Jangan berharap pada pemerintah Tapi kan itu nggak semudah membalik telapak tangan Ya memang tidak semudah membalik telapak tangan Tapi itu bisa Maksud saya adalah Kalau baraya sekarang miskin Jangan menyalahkan atau berharap pada pihak lain Baraya sendiri yang memutuskan Nasib baraya sekarang kaya atau miskin Kemudian lanjut berikutnya Apa indikasi bahwa masyarakat kita itu adalah Masyarakat yang hidup di masa yang sangat lampau Yaitu ketika mereka berkomentar Misalkan begini Saya ngobrol Menurut saya fikir itu gini-gini Menurut saya negara itu gini-gini Kamu tuh kenapa sih Malah membantah pernyataan-pernyataan Ulama-ulama zaman dulu Emang kamu lebih pintar daripada Imam Syafi'i Ada kan pernyataan yang seperti itu Nah pernyataan-pernyataan seperti itu adalah Pernyataan dari orang yang hidup di masa lampau Dan ini adalah penyakit dari banyak umat muslim Di Indonesia Jadi kalau ada orang yang berpendapat Ada yang apa langsung dibenturkan dengan Emang kamu lebih cerdas daripada Imam Syafi'i Imam Syafi'i bisa hafal Quran sejak usia sekian tahun Kamu bisa nggak? Seperti itu ya Ini sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap Imam Syafi'i Dan pengkhianatan terhadap tradisi masa lampau Jadi bukan Jadi tradisi masa lampau itu Itu dijadikan pijakan untuk masuk ke dalam peradaban yang lebih tinggi lagi Bukan kemudian disakralkan Anggaplah Imam Syafi'i itu sudah membuat fondasinya Kita bikin dindingnya Bukan Imam Syafi'i udah capek-capek bikin fondasinya Kita langsung sujud sembah-sembah gitu ya Bahwa tidak ada orang yang bisa melampaui fondasi ini Akhirnya peradaban muslim di Indonesia khususnya itu menjadi peradaban yang tidak maju Tidak berkembang Karena kita tidak mau melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan dari ulama-ulama besar di masa lampau Bikin ini sendiri nggak boleh Harus ngikut ke masa lalu Harus ikut mazhab Harus ini Kamu ngerti nggak ilmunya? Kamu nggak tahu apa-apa soal ini mah Kamu ilmu masih cetek aja Masih harus udah ngomong kayak gini Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang hidup di masa lampau Secara teknis kan memang katakanlah bahwa kita susah untuk bisa secerdas Imam Syafi'i Tapi kan kita bisa jauh lebih pintar daripada beliau Kenapa seperti itu? Karena kita membaca semua sumber-sumber Imam Syafi'i Sedangkan Imam Syafi'i tidak membaca sumber-sumber kita Kita mampu membaca karya Imam Bukhori Sedangkan Imam Syafi'i tidak Artinya apa? Artinya sesungguhnya kita mendapatkan akses informasi yang jauh lebih kaya dan jauh lebih banyak Maka kita gunakan itu untuk membuat bangunan yang lebih agung, yang lebih megah Jadi kalau Imam Syafi'i ketemu sama kita dalam kondisi kita mengagung-agungkan mungkin marah Kenapa gue udah capek-capek berjuang sama lu gak dilanjutin malah disakralkan pendapat-pendapat saya Ibaratnya kita lari estafet, lari keceng-keceng gitu kan Nah Imam Syafi'i itu sudah berlari paling awal memberikan tongkat estafet itu kepada kita Sama kita malah lari ke belakang lagi dan kemudian sujud-sujud Imam Syafi'i kamu luar biasa Bukannya lari ke depan gitu Jadi ini makanya peradaban di dunia Islam itu mentok Apa? Sebab apa? Membahas masalah riba Nanyanya ke ulama seribu tahun yang lalu Karena ulama seribu tahun yang lalu itu kan lebih cerdas, lebih hebat daripada kita Kamu tahu apa? Kan seperti itu Jadi dunia sekarang itu baraya adalah dunia yang sangat-sangat modern dengan perubahan yang sangat-sangat cepat Sehingga kita masuk dalam kategori revolusi Artinya apa? Jangankan kita diam, jangankan kita mundur ke belakang Kita berlari saja, kalau kurang cepat kita ketinggalan zaman Yang terjadi sama diri kita adalah bahwa Boro-boro kita berlari ke depan, kita malah mengulang-mulang masa lalu Dan kemudian menjadikan cerita-cerita masa lalu itu sebagai sesuatu yang sakral Jadi sadar lah ya baraya ya, please banget Ya ini mah untuk pembangunan bersama untuk masa depan kita Dan sebenarnya masih banyak sih poin-poin yang ingin saya sampaikan Misalkan kalau kita lebaran, kita langsung beli baju lebaran Itu kan menunjukkan bahwa kita hidup di masa lampau Tapi ya cukupkan saja Sekian karena sudah ada tukang odong-odong Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati